Menkominfo ancam blokir telegram di Indonesia buntut judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo, Budi Ari Setiadi mengancam bakal memblokir telegram di Indonesia. Pasalnya, aplikasi perpesanan itu tidak kooperatif soal pemberantasan judi online. Saya sebut saja di sini, tinggal telegram yang tidak kooperatif, kata Budi Ari saat konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube Kominfo TV, dikutip Minggu 26 Mei 2024. Hanya telegram yang tidak kooperatif. Platform yang sama sekali tidak kooperatif. Lanjut dia. Budi Ari menerangkan kalau platform lain seperti Google Komitmen bekerja sama dengan pemerintah Ri untuk memberantas judi online. Sebab minggu depan, Kominfo dan perwakilan Google dijadwalkan melakukan pertemuan untuk mengatasi konten judi slot. Ia menjelaskan, platform komputasi awan Google Cloud memiliki teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI untuk melacak judi online yang ada di platform Google. Lebih lanjut Budi Ari kembali menegaskan kalau saat ini muncul tren kalau pemain judi online mulai merambah ke telegram. Ia pun mengultimatum platform perpesanan milik Pavel Durov itu untuk kooperatif kepada pemerintah soal judi online. Jika tidak, Budi Ari pastikan telegram diblokir di Indonesia. Dan sekarang ada tren, para judi online ini mainnya di telegram. Karena itu saya peringatkan ke platform telegram, jika tidak mau kooperatif untuk memberantas judi online ini pasti akan kami tutup, ungkasnya. Diketahui Budi Ari setiadi mengancam akan menjatuhkan denda sebesar 500 juta rupiah untuk penyelenggara platform digital di Indonesia seperti X, Telegram, Google, Meta dan TikTok yang masih menayangkan konten judi online.